Halo Raja Jeter, kembali lagi di channel youtube Aneka Benang Kali ini aku akan review benang yaitu benang bluebell Siapa nih disini yang belum tau tentang benang bluebell ini? Yang mau tau, simak videonya sampai akhir ya Jadi, benang bluebell ini adalah salah satu benang yang berjenis blue blue atau velvet Yang tentunya memiliki tekstur yang lebih tebal dan lebih kuat ya Raja Jeter Nah, dan ini adalah tas yang terbuat dari benang bluebell tersebut Gimana? Cantik kan? Nah, disini kita bisa lihat dari hasil akhirnya Tas ini memiliki tekstur yang lebih kuat dan tentunya lebih tebal ya Raja Jeter Benang bluebell ini bahannya itu 100% dari polyester ya Raja Jeter Dan memiliki berat di 100 gram Dan untuk kamu yang mau mencoba, boleh banget loh Pakai hakpen di 7mm dan kenitingnya di 8mm ya Raja Jeter Nah, dan yang aku pegang ini adalah benang bluebell sembur Perpaduan antara warna putih dan warna pink Kamu juga bisa banget loh menjadikan benang bluebell ini sebagai keranjang Topi ataupun sal Dan ada pun untuk cara merawat dan mencucinya Yaitu jangan menggunakan air tinggi Gunakan air hangat buku ya Dan jangan terlalu lama direndam Selain itu, jangan menggunakan pemutih Dan jangan juga diperas terlalu kuat Untuk benang bluebell ini Hindari setrika ya Dan selain itu juga untuk menjemurnya itu Jadi jangan menjemur dengan sinar matahari secara langsung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Benang bluebell ini tentunya memiliki banyak varian warna yang sangat cantik-cantik loh Yang tentunya bisa banget menjadikan hasil karyamu itu menjadi lebih menawan Bagi kamu yang mau memiliki benang bluebell ini Bisa banget loh Kamu dapeti di semua marketplace aneka benang ya Next, kita review apa lagi ya? Buat temen-temen yang mau request Boleh banget ya Komen aja di kolom komentar Thank you for watching Bye Bye